Status Gunung Anak Rakatau kini naik menjadi level 3 atau siaga. Pemantauan Gunung Api memang seharusnya dilakukan berkala untuk dasar peringatan dini bencana Gunung Api. Sesuai dengan tingkat aktivitas Gunung Api. Peringatan dini bencana Gunung Api pun dibagi menjadi 4 level. Kita lihat bersama. Ya, kita lihat bahwa yang pertama ini ada level normal ya, level 1. Nah, di level normal ini Gunung Api berfluktuasi normal tanpa ada peningkatan aktivitas. Meski demikian ada juga ancaman bahaya berupa gas beracun di area kawah. Selanjutnya kita lihat ada level 2 atau waspada. Nah, di level 2 disebut fluktuasi Gunung Api mulai meningkat pada beberapa Gunung Api bahkan terjadi erupsi. Ancamannya berupa bahaya erupsi di sekitar kawah. Lalu naik ke level 3 yaitu level siaga. Di level siaga ini, aktivitas Gunung Api terus mengalami peningkatan yang nyata dan terjadi erupsi. Ancaman erupsi ini semakin meluas tapi tidak sampai ke pemukiman penduduk. Dan ini adalah level anak Gunung Krakatau yang sekarang. Dan kita lihat level terakhir atau level 4 atau awas ya. Dan di level awas ini kalau kita lihat aktivitas Gunung Api terus mengalami peningkatan yang semakin nyata. Terjadi juga erupsi. Ancaman bahaya erupsi dapat meluas dan dapat mengancam pemukiman penduduk. Dan kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ya, bagi Anda yang tinggal atau berada di sekitar Gunung Api yang mengalami erupsi, berikut langkah-langkah kesiapsiagaan letusan gunung. Berdasarkan publikasi Safety Sign Indonesia, bagi Anda yang berada di dalam rumah, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengungsi ke tempat evakuasi. Ini yang paling penting. Dan hindari area berbahaya seperti lereng gunung dan juga lembah. Kemudian yang berikutnya adalah tutup mulut dan juga hidung Anda dengan masker. Jika masker tak tersedia, gunakan kain basah sebagai penutup. Dan yang ketiga, kenakan pakaian tertutup. Pakaian tertutup yang melindungi tubuh seperti pakaian berlengan panjang, celana panjang dan juga kacamata pelindung. Sementara itu, bagi Anda yang ada di luar ruangan, jika gempa terjadi atau letusan gunung terjadi, yang pertama harus Anda lakukan adalah melindungi diri dari materi hasil letusan. Dan jangan lupa juga untuk carilah tempat berlindung yang aman dan hindari area berbahaya seperti lereng gunung dan juga lembah. Yang kedua, bila terjadi hujan abu, tutup mulut dengan masker. Atau jika tidak ada masker, jangan lupa untuk menutup mulut Anda dengan kain basah ya.